Intro Seorang bapak di kawasan Tambora, Jakarta Barat, Tega Menyetumbuhi anak tirinya karena suka dengan korban yang masih remaja Korban digagahi seminggu 3 kali Selama 3 tahun sebanyak ratusan kali Dengan diberikan hadiah berupa laptop Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Jakarta Barat Menggelar kasus persetubuhan anak di bawah umur Amat Sukroni Pria berusia 49 tahun ini diamankan Karena menyetumbuhi anak tirinya sejak umur 12 tahun Tak hanya pelaku Namun petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti Berupa pakaian dalam korban, baju, celana dan laptop Korban digagahi seminggu 3 kali Selama 3 tahun sebanyak ratusan kali Dengan diberikan hadiah berupa laptop Bapak yang tega menyetumbuhi anak tirinya ini terjadi 2 kali Di rumah kontrakannya yang di kawasan Jelambar dan Tambora, Jakarta Barat Karena suka dengan korban yang masih remaja Berhasil mengungkap tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur Sebenarnya dimaksud dalam undang-undang perlindungan anak Pasal 81 E2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak Rekan sekalian bahwa yang dilakukan oleh tersangka ini Satu tersangka berhasil kita amatkan atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak di persetubuhan Kita menerima laporan, aduan dari masyarakat Bahwa salah seorang anak menjadi korban persetubuhan Dimana anak tersebut usianya masih 12 tahun, 13 tahun, dan 14 tahun Jadi tindak pidana ini berlangsung selama 3 tahun 12, umur 12, umur 13, sampai 14 tahun Masih SMP Dan ini terjadi di 2 TKP Karena tahun-tahun berjalan tersebut Yang pertama di Jelabang Selanjutnya hingga sampai di Tambora Ada pun modus yang dilakukan oleh tersangka ini adalah Melakukan serangkaian bujuk rayu, kebobongan, tipu muslihat Kepada korban Dan hubungan antara tersangka dengan korban ini adalah Masih dalam hubungan keluarga Tersangka dengan korban ini tinggal dalam satu rumah kontrakan Satu kamar Antara tersangka Kemudian ibu dari korban dengan korban sendiri Tersangka ini adalah ayah diri dari si korban Malam hari modusnya Dalam satu tempat tidur terjadilah tindak-tindak tersebut Ada pun Barang bukti yang kita amalkan Adalah pakaian Pakaian dari si korban Dan kemudian ini adalah laptop Laptop ini adalah salah satu yang digunakan oleh tersangka Untuk membujuk rayu kepada si korban Sehingga korban maut Menuruti dari Bujuk rayu dari si tersangka ini Tersangka ini kita lihat dengan Masalah 81 F2 Undang-Undang RI No.17 Tentang perubahan ke-2 atas Undang-Undang RI No.2 Tentang perubahan anak Dengan ancaman hukuman 5 tahun sampai 15 tahun penjara Dan karena pelakunya Orang tua atau wali Dan ada hubungan keluarga Diperberat sepertiganya Diperberat sepertiga dari ancaman pidana Demikian Di tahun 2018 Sudah berapa kali berlaku Berlaku Seminggu itu 2 sampai 3 kali Jadi korban ini Sudah pernah menceritakan gitu Kepada Orang tuanya Maksudnya ibunya Sudah menceritakan kepada gurunya Gurunya ini memanggil si korban Mengklarifikasi Sudah memanggil orang tua Dalam hal ini ibunya Tapi ibunya tidak percaya Dengan hal tersebut Hingga akhirnya Korban ini bercerita kepada Bapak kandungnya Dan Kita menerima laporan dari masyarakat Dan kita tindakan jenis Bisa dibilang ratusan kali? Bisa jadi Bisa jadi Karena sudah 3 tahun Apa ada luka fisik yang terlihat Atas pembuatan baku Apa penyakit atau seperti apa? Nah itu Hasil visum Kita visum Perlukaan pada Bagian Sensitive Dan motifnya itu Karena suka Atau memang Porno Fiksi di porno Terlapor itu Pergoda Karena Korban Usia remaja Kemudian Ibunya Ini berkerja Selain pedagang Belah Kelantik kerja Kemudian Disilai Ayat kirinya Terkodat Terhadap Situasi tersebut Dimana Ketiga orang Tersebut Berada dalam Suatu tempat itu Demikian Pelaku di jirat Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Dengan ancaman 15 tahun penjara Namun Karena pelaku Masih ada hubungan Keluarga Dengan korban Hukuman pelaku Ditambah Satu per tiga Menjadi 20 tahun penjara Dari Jakarta Tim Sinpo TV Melaporkan Tentang perlindungan Tentang perlindungan Tentang perlindungan